Bapak, izin perkenalkan diri, saya Mofia, perwakilan dari UMAS Balai Besar Wilayah Selimus Yuskampung. Izin mewawancarai dengan Bapak siapa? Saya, nama saya Sadat Ketua P3A Tani Jaya Pekon Serikaton Kecamatan Semaka, kemudian Tanggamus. Oke Bapak, dari yang sudah kita ketemu bersama kan, di desa ini sudah ada program P3TGI sedang berjalan ya Pak. Baik, dari program yang saat ini diterima oleh warga di desa setempat, bisa nggak sih Pak diinformasikan sedikit bagaimana atau persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan program P3TGI ini Pak? Nah, persyaratannya kita harus melengkapi kelembagaan P3A. Salah satunya adalah SK, kemudian hak notaris, NPWP, rekening, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke link bubu.com atau di situ ada portal bantuan pemerintah. Kita lihat program P3TGI yang ada di situ, kemudian kita masuk, kita masukkan bergabas ke kita, termasuk di situ luas wilayah dan titik koordinat yang ada di P3 Kanijaya atau konsirkaton ini. Oke, baik Pak. Ini kan bisa dibilang di desa ini baru tahap pertama ya Pak ya? Siap. Baik. Bisa diberitahu sedikit nggak sih Pak, taukah manfaat apa saja yang sudah dirasakan gitu Pak, sejauh tahap pertama ini Pak? Manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah karena sistem irigasi di persawan kita adalah sistem irigasi teknis sehingga pembagian air itu bisa lebih merata. Kita bisa memastikan semua petak sawah bisa terbagi air, bisa mendapatkan air sehingga konflik antara petani tidak terjadi lagi. Kemudian kita bisa meningkatkan IP yang tadinya satu tahun itu dua kali, bisa kita sekarang menambah satu IP, artinya dua tahun kita bisa lima kali. Oke, baik. Pak, boleh tahu nggak sih Pak, berapa luas lahan yang ditangani oleh P3A-nya sendiri? Kalau yang ditangani luas lahan P3A Tadi, Cahaya Bukan Sekaton ini ada 167 hektare keseluruhan. Oke, baik. Pak, terakhir Pak, mungkin ada nggak sih Pak kesan dan harapan mungkin Bapak sebagai masyarakat di DSS? Eh, kesan saya yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar, Mesuci Sekampung yang telah mempercayakan kepada kami P3A Tanijaya untuk menggarap atau melaksanakan program P33A ini. Kepada Kepala Balai, kemudian kepada KMB dan semua pendamping dan keluarga besar Balai Besar, kami mengucapkan terima kasih. Kemudian harapan kami program ini terus berlanjut karena masih banyak PR yang belum terselesaikan di jaringan tersier kami. Sehingga ke depan kami berharap ini bisa mendapatkan lagi karena masyarakat sangat menunggu, karena progres atau pelaksanaan kegiatan ini kami laksanakan mengikuti program padat karya. Sehingga semua masyarakat terlibat, baik dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak, semua mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Lalu saya sebagai Mbak Lapokon mengucapkan banyak terima kasih, sama Guntung, Balai, semua kegiatan di depan Serikaton ini bisa terserah dengan baik, cukup. Saya mewakili masyarakat Serikaton, terima kasih saya bisa kerja, dapat kasih kerjaan ini. Pak, seperti yang kita ketahui kan di desa ini sudah mendapatkan program P3TGI yang pertama ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak sih Pak, secara ringkas ya Pak ya kepada Sobat Balai yang di rumah. Program P3TGI itu apa sih Pak? Jadi program P3TGI ini adalah program bantuan pemerintah berupa padat karya. Jadi P3TGI ini memang manfaatnya memang untuk langsung dirasakan masyarakat, khususnya petani yang ada di wilayah provinsi Rampung. Dan jadi memang secara teknis, baik secara usulan, itu memang langsung dari petani langsung yang mengusulkan ke Balai, melalui aplikasi, terus nanti ditindaklanjuti sama Balai dan dari TIPOP. Setelah itu dari Kementerian PUPR itu ada capman, jadi dengan adanya capman tersebutlah nanti baru kita laksanakan pekerjaan P3TGI ini. dari saya, kebetulan dari PPKOP2, nanti secara langsung PKS-nya sama P3A dan Kepala Desa yang terpilih sesuai dengan capman itu. Jadi sebenarnya program P3TGI ini manfaatnya bagus sekali untuk masyarakat luas yang ada di provinsi Rampung, khususnya petani-petani yang ada di provinsi Rampung. Saya kira itu kalau untuk penjelasan saya terkait program P3TGI. Pak mungkin baru program ini kan baru berjalan ya Pak ya, mungkin ada nggak sih Pak manfaat dari program P3TGI ini untuk sejauh ini Pak? Nah kalau bicara soal manfaat program P3TGI, saya itu jadi P3A selaku perkumpulan petani pemaka air, melayani petani setiap kali musim tanah mengolah tanah itu. Jadi kita manfaat dari program P3TGI itu sangat luar biasa. Jadi yang tadinya kita istilahnya mau ngalirin air satu hari nggak nyampe, setelah itu dibangun bisa setengah hari sudah bisa terairi. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Itu dalam segi untuk tanaman. Dan dengan adanya program P3TGI ini bisa menambah penghasilan juga buat masyarakat setempat. Khususnya pemberdayaan masyarakat, gitu Pak. Oke. Boleh tanggung sih Pak, berapa luas lahan yang Bapak tangan di sini Pak? Nah kalau untuk luas lahan, untuk wilayah P3A setiap bangun, itu kisaran luas sekitar 180 hektare untuk luasannya. Oke baik. Mungkin terakhir ya Pak ya, ada nggak sih Pak harapan atau pesannya untuk program P3TGI ini? Ada Pak. Jadi harapannya, saya minta kepada PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Mesutis Kampung, supaya program P3TGI ini berkelanjutan Pak. Karena di tempat kami itu masih banyak saluran-saluran yang masih tanah, artinya manual. Jadi kalau saluran itu masih manual, ketika kita ngalirin air, itu di situ banyak meresap, nggak nyampe ke tujuan. Jadi harapan kami ke depan itu program P3TGI itu masih berlanjutan, khususnya di Pekon kami Sudimoro Bangun. Saya mengucapkan terima kasih kepada PUPR Sungai Mesutis Kampung, dengan adanya program P3TGI ini sangat membantu sekali bagi masyarakat, terutama Pekon Sudimoro Bangun. Jadi harapan kami ke depan dari pihak PUPR Balai itu melanjutkan program-program P3TGI terus, untuk lebih bermanfaat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.